Kayu manis merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang cukup mudah ditemukan di Indonesia. Bukan hanya digunakan untuk keperluan memasak karena aromanya yang harum, kayu manis juga banyak digunakan untuk keperluan lain seperti mempercantik kulit serta tubuh. Penggunaan bubuk kayu manis bisa digunakan untuk mengurangi kerutan di wajah, mengatasi jerawat hingga untuk menghilangkan gatal-gatal di kulit. Berikut ini diantaranya manfaat bubuk kayu manis untuk wajah. Manfaat kayu manis hilangkan komedo. Cara menghilangkan komedo dengan kayu manis bisa kita buat sendiri di rumah. Kita hanya membutuhkan bahan-bahan seperti bubuk kayu manis dan madu murni saja. Kita tahu semua madu murni selain enak untuk dikonsumsi juga sangat baik untuk mengobati komedo dan jerawat. Madu juga mengandung antiseptik alami yang ampuh memberantas komedo secara alami. Ketika Anda mengaplikasikan ramuan kayu manis untuk mengobati komedo dan jerawat ini pengolesannya dicoba sedikit saja dulu pada wajah atau hidung Anda. Kita tes dulu apakah kulit Anda sensitif atau tidak. Karena pada kulit yang sensitif dan pengaplikasiannya terlalu banyak bisa menyebabkan iritasi dan kulit wajah memerah. Jadi sesuaikan dengan kondisi kulit Anda. Cara membuat masker kayu manis untuk obat komedo dan jerawat bahan, madu murni sebanyak 1 sendok bubuk kayu manis sebanyak sendok teh. Cara membuat bahan di atas kita campurkan semuanya hingga tercampur rata. Bersihkan terlebih dulu wajah Anda sebelum diolesi masker kayu manis ini. Oleskan masker kayu manis pada wajah atau hidung Anda secara merata ke seluruh area wajah. Diamkan sekitar 20 menit saja selesai. Bilas dengan menggunakan air dingin dan keringkan menggunakan handuk Anda bisa melakukan cara mengatasi komedo dengan bubuk kayu manis ini sekitar 2 kali hingga 3 kali dalam seminggu. Untuk jerawat yang parah banget dan kondisi kulit Anda tidak sensitif maka cara menggunakan masker ini bisa dilakukan juga 2 hari sekali. Tapi jika kulit Anda sensitif maka saya sarankan jangan menggunakan masker ini setiap hari dan ramuannya harus diubah yaitu komposisi kayu manisnya takarannya dikurangi hingga kira-kira warnanya tidak terlalu pekat coklat. Selamat mencoba. Mengurangi kerutan bagi Anda yang ingin selalu tampil awet muda tanpa kerutan di wajah bisa menggunakan kayu manis sebagai solusinya. Cara menggunakannya cukup mudah yaitu dengan mencampur 3 tetes minyak kayu manis dengan 2 sendok makan minyak zaitun. Setelah tercampur rata, oleskan campuran tersebut pada garis-garis halus yang mulai terbentuk di wajah. Biarkan hingga minyak terserap ke dalam kulit. Mengobati eksim manfaat dan kegunaan kayu manis juga dapat digunakan untuk mengobati eksim. Eksim adalah suatu kondisi di mana terjadi peradangan dan iritasi pada kulit. Penyebab pasti eksim memang tidak diketahui, tetapi penyebab paling umumnya adalah respon yang terlalu aktif dari sistem kekebalan tubuh terhadap iritasi atau alergi. Eksim bisa sangat mengganggu penampilan seseorang karena dapat meninggalkan bercak-bercak pada kulit. Cara menggunakan kayu manis untuk mengobati eksim adalah dengan membuatnya menjadi pasta dari campuran 1 sendok teh kayu manis dan 1 sendok teh madu. Namun perlu berhati-hati menggunakan pasta ini karena dapat menyebabkan iritasi. Sebelum menggunakan dan memanfaatkan kayu manis untuk kulit disarankan untuk melakukan tes kulit terlebih dahulu. Untuk mencegah tanda-tanda penuaan seiring bertambahnya usia, tingkat kolagen pada kulit akan terus mengalami penurunan. Secara tidak langsung penurunan kolagen akan berdampak pada keelastisan kulit, sehingga membuat kulit tampak menjadi lebih kendur. Di dalam kayu manis terkandung zat yang bernama cinamaldrehide yang bisa membuat kadar kolagen dalam tubuh meningkat. Gunakan bubuk kayu manis yang sebelumnya telah dicampur menggunakan sedikit air untuk dioleskan pada kulit untuk meningkatkan kolagen pada area kulit tersebut. Biarkan selama kurang lebih pukul 6 jam untuk hasil yang baik. Membantu pengelupasan sel kulit mati sel kulit yang mati bisa menyebabkan kulit menjadi tampak lebih tua dan kering. Hal ini disebabkan oleh penumpukan sel kulit mati di area kulit wajah. Untuk mendapatkan kembali kecantikan kulit, Anda perlu mengelupas sel kulit mati menggunakan skrup. Cara menggunakan skrup cukup mudah, yaitu dengan mencampur bubuk kayu manis, madu, minyak almond, garam laut, dan minyak zaitun. Aduk semua bahan secara merata, lalu oles pada bagian kulit dan gosok dengan perlahan. Perawatan menggunakan skrup alami ini mampu membuat kelembutan kulit Anda kembali dengan mengelupas sel kulit yang telah mati. Untuk mengobati jerawat-jerawat adalah masalah yang sangat mengganggu bagi penampilan kita. Kehadirannya sering membuat kita jadi kurang pede. Yang biasa kita lakukan adalah dengan mengobatinya dengan produk-produk pembersih muka anti-jerawat. Produk-produk tersebut mudah didapatkan dan pemakaiannya cukup praktis. Akan tetapi, sebagian besar produk-produk tersebut adalah berasal dari bahan kimia dan kita tidak tahu pasti akan efek sampingnya bagi kulit kita dijangka panjangnya. Menggunakan bahan-bahan herbal akan lebih baik bila dibanding dengan produk kecantikan berbahan kimia tersebut. Anda tidak perlu khawatirakan efek kesehatan di kemudian hari karena pasti dijamin aman 100% tanpa efek samping. Sebenarnya obat jerawat dari bahan herbal sangat mudah kita dapatkan, yaitu dari madu murni, relhani, dan bubuk kayu manis, cinamon. Kedua bahan ini sudah sangat dipercaya, bahkan sudah menjadi menu masker wajah di beberapa spa dan salon perawatan wajah. Aplikasinya pun cukup sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan sendiri. Siapkan bahan, A1 sendok makan madu murni, relhani, B1 sendok teh bubuk kayu manis campurkan kedua bahan tersebut di dalam wadah. Gunakan wadah berbahan kaca atau keramik akan lebih baik. Aduk hingga rata pastikan wajah yang akan diberi masker sudah dibersihkan. Oleskan campuran madu dan bubuk kayu manis tadi merata ke wajah gunakan tangan atau kuas kecil akan lebih baik. Diamkan selama 20-30 menit. Bilas dengan air dingin dan keringkan wajah dengan handuk bersih. Lakukan cara ini 2-3 kali seminggu. Sangat mudah kan bukan? Aplikasi dari madu dan bubuk kayu manis untuk obat jerawat ini. Untuk mendapatkan khasiat perawatan wajah yang maksimal, selalu pastikan bahwa Anda menggunakan madu murni alami, relhani, yang berkualitas. Semoga bermanfaat tips dari kami ini. Mengobati gatal pada kulit Mengobati gatal pada kulit bisa dikurangi dengan menerapkan bubuk kayu manis yang sebelumnya telah dicampur dengan madu. Gatal pada kulit bisa disebabkan oleh banyak hal mulai dari penggunaan kosmetik yang tidak secoco atau mungkin karena debu dan lain-lain. Untuk memperbaiki kulit kayu manis memiliki sifat antibakteri serta anti jamuri yang berguna dalam membuat kulit kembali cerah. Caranya adalah dengan membuat masker dari yoghurt, pisang, dan kayu manis yang dicampur secara merata dan dioleskan pada kulit. Tunggu hingga kering lalu gunakan air hangat untuk membilasnya. Masker ini juga bisa digunakan untuk membuat kulit menjadi lebih sehat. Sebagai minyak pijat Penggunaan minyak kayu manis bisa digunakan untuk meningkatkan peredaran darah. Penggunaan minyak kayu manis untuk pemijatan mampu meningkatkan nutrisi pada kulit. Penggunaan minyak kayu manis mampu membuat kulit menjadi lebih segar. Namun, sebaiknya minyak ini digunakan secara berhati-hati karena jika berlebihan, mampu membuat alergi. Untuk mengatasi rambut terontok kayu manis bisa digunakan untuk membantu mengatasi rambut terontok dengan cara mencampur 1 sendok teh bubuk kayu manis menggunakan 1 sendok makan madu serta minyak zaitun. Campuran bahan-bahan tersebut bisa dioleskan secara merata pada kulit kepala. Diamkan selama kurang lebih 15 menit setelah itu basuh menggunakan air bersih terutama bagi seorang wanita. Rambut merupakan bagian tubuh yang sangat penting dijaga keindahannya. Antiseptik Sifat antiseptik yang dimiliki kayu manis dapat digunakan untuk membunuh berbagai jenis bakteri dan mencegah terjadinya infeksi dan peradangan pada luka. Ekstra atau minyak kayu manis merupakan obat yang sangat efektif untuk mengobati infeksi. Melembutkan kulit Manfaat bubuk kayu manis sangat baik digunakan untuk mengangkat sel kulit mati. Hal ini akan membuat kulit lebih bersinar dan dapat meningkatkan kekenyalan kulit. Untuk melembutkan kulit, bubuk kayu manis dapat dikombinasikan dengan garam, minyak almond, madu atau minyak zaitun, lalu oleskan secara merata pada kulit untuk membuat kaki lebih mulus. Memperbaiki kulit sifat antibakteri dan antijamur yang dimiliki kayu manis berguna untuk mencerahkan kulit. Caranya adalah dengan membuat masker yang terdiri dari pisang, yoghurt, dan kayu manis, lalu gunakan secara merata pada kulit. Biarkan sampai kering lalu bersihkan dengan menggunakan air hangat. Hal ini juga dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan kulit. Membuat bibir terlihat penuh bukan hanya bagus untuk kulit wajah, minyak dari kayu manis dapat membantu Anda mendapatkan bibir yang tampak lebih penuh. Minyak kayu manis dapat difungsikan sebagai lip gloss alami bagi bibir Anda. Tampilan bibir yang cantik nyatanya mampu membuat kepercayaan diri seseorang menjadi lebih meningkat. Untuk menurunkan berat badan campuran kayu manis dengan madu bisa digunakan untuk menurunkan berat badan yang berlebih. Penggunaan kayu manis yang dicampur dengan madu hanya bisa digunakan untuk membantu penurunan berat badan selama Anda melakukan olahraga dan diet sehat. Dalam menurunkan berat badan menggunakan kayu manis, Anda bisa mencampur kayu manis dengan bahan makanan atau mungkin minuman seperti teh herbal. Selain manfaat bubuk kayu manis untuk wajah, fungsinya juga dapat mempengaruhi kontrol gula dalam darah serta mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Kehebatan lain dari bubuk minyak kayu manis adalah untuk mengatasi beragam jenis penyakit berat seperti jantung serta kanker. Menggunakan bubuk kayu manis untuk mengatasi penyakit jantung bisa dilakukan dengan cara mengoleskan madu serta bubuk kayu manis pada roti sewaktu sarapan pagi. Bubuk kayu manis serta madu mampu mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuh sehingga mampu mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Terima kasih telah menonton!